Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Manro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dua orang menjadi korban penembak orang tidak dikenal di pintu keluar Toljor Bintaro, Pesangkerahan Jakarta Selatan. Pores Metro Jakarta Selatan hingga kini masih mengumpulkan bukti-bukti untuk memburu pelaku. Dalam peristiwa yang terjadi pada Jumat malam, kedua korban mengalami luka tembak di bagian perut hingga dilarikan ke rumah sakit Pelmi Jakarta Barat. Atas kejadian ini, Pores Metro Jakarta Selatan masih mengumpulkan bukti untuk menemukan tiruk terang dari peristiwa yang terjadi. Dari hasil interogasi saksi dan juga CCTV yang berada di lokasi, petugas telah mengetahui identitas kendaraan yang digunakan pelaku. Saat ini, kedua korban yang mengalami luka tembak telah dirujuk ke rumah sakit Poli untuk dilakukan perawatan. Yang luka kan ada dua di rumah sakit Pelmi dan ada satu yang sehat. Yang sehat itulah kemudian, atau korban atau saksi yang sehat tersebut. Kita lakukan interogasi untuk kita ketahui ceritanya dan di mana terjadinya peristiwa yang diduga penembakan. Dari hasil interogasi dan hasil olah TKP ulang, didapatkan informasi bahwa dugaan terjadinya penembakan itu di Eksito Bintaro, masuk wilayah Pesanggerahan, antara Pondok Pinang, Kewerun Lama ke Pesanggerahan. Habis itulah kita mulai mengambil beberapa keterangan saksi-saksi, baik yang ada di tempat maupun saksi yang menjadi korban penembakan. Terima kasih telah menonton!